musik musik kabar duka datang dari keluarga pelawak dan pembawa acara Sule. Mantan istrinya dikabarkan telah meninggal dunia. Kabar tersebut datang dari manajer Sule, Pak Yoko Mara, dalam instastory akun instagram. Dikatakan telah berpulang ke Rahmatullah di Belanda, Meski Pebulan berini hari, Sabtu 4 Januari 2020. Panji mengucapkan permohonan maaf karena Sule dan putranya Rizky Febian tidak bisa hadir dalam sebuah acara kepada pihak penyelenggara yaitu Gravitia Medica Surabaya dalam acara Grand Opening. Panji juga mengucapkan duka kepada Sule dan anak-anaknya dan Panji meminta kepada mereka untuk tabah menghadapi ini semua. Dari keterangannya, almarhum Malina akan dimakamkan hari ini juga di Bandung. Komedian dan Presenter Sule resmi bercerai dengan Lina usai menjalani persidangan di Pengadilan Agama Cimbahi, Kabupaten Bandung. Sejak 20 September 2018, Sule resmi menyandang status duda atas putusan yang ditetapkan hakim. Dari hasil pernikahannya dengan Lina, Sule dikaruniai satu putri dan tiga orang putra. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.